Kitab Yeremia, Pasal 15 Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, walaupun Musa dan Samuel berdoa di sini demi orang Yehuda, aku tidak merasa kasihan terhadap mereka. Usirlah mereka dari hadapanku dan suruhlah mereka pergi. Mereka mungkin berkata kepadamu, kemana kami akan pergi? Katakan kepada mereka, Demikian firman Tuhan, Aku telah memilih beberapa orang untuk mati. Mereka akan mati. Aku telah memilih beberapa orang supaya dibunuh dengan pedang. Mereka akan dibunuh dengan pedang. Aku telah memilih beberapa orang supaya mati kelaparan. Mereka akan mati kelaparan. Aku telah memilih beberapa orang supaya ditangkap dan dibawa ke negeri asing. Mereka akan menjadi tawanan di negeri asing. Aku akan menyuruh empat jenis perusak terhadap mereka. Demikian firman Tuhan. Aku menyuruh musuh membunuh dengan pedang. Aku menyuruh anjing menyeret tubuh mereka. Aku menyuruh burung di udara serta binatang buas memakan dan membinasakan tubuh mereka. Aku membuat orang Yehuda menjadi suatu contoh yang mengerikan terhadap semua orang di atas bumi. Aku akan melakukannya terhadap orang Yehuda sebab perbuatan Manasheh di Yerusalem. Manasheh adalah anak Raja Hezekiah. Manasheh ialah Raja Yehuda. Tidak ada yang merasa kasihan terhadapmu, hai kota Yerusalem. Tidak ada yang akan berduka cita dan menangis untukmu. Tidak ada yang pergi dan bertanya tentang kabarmu. Yerusalem, engkau telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Terus-menerus engkau meninggalkan aku. Jadi, aku menghukum dan membinasakanmu. Aku sudah bosan bersabar. Aku akan memisahkan orang Yehuda dengan garpu rumputku. Aku mencerai beraikan mereka di pintu-pintu gerbang negeri. Umatku belum bertobat. Jadi, aku membinasakan mereka. Aku mengambil anak-anaknya. Banyak perempuan akan kehilangan suaminya. Jumlah para janda semakin banyak lebih daripada pasir di laut. Aku mendatangkan pemusnah pada tengah hari. Para pemusnah menyerang ibu-ibu dari orang-orang muda Yehuda. Aku akan membawa kesakitan dan ketakutan atas mereka. Aku melakukannya dengan segera. Musuh akan menyerang dengan pedang dan membunuh umat. Mereka membunuh yang selamat dari Yehuda. Seorang perempuan bersama tujuh anak akan kalah dan menangis hingga lemah dan tidak mampu lagi bernafas. Ia menjadi gelisah dan bingung karena hari cerahnya menjadi gelap. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia mengeluh lagi terhadap Allah. Ibu, aku kesal karena engkau telah melahirkan aku. Akulah orangnya yang harus menyalahkan dan mengecam seluruh negeri. Aku tidak meminjamkan dan tidak meminjam sesuatu. Tetapi setiap orang mengutukku. Sesungguhnya, ya Tuhan, aku telah melayani-Mu dengan baik. Pada masa kesulitan, aku telah berdoa kepadamu tentang musuhku. Allah menjawab Yeremia Yeremia, engkau tahu bahwa tidak ada orang yang dapat mematahkan sepotong besi. Yang kumaksud ialah besi dari utara atau sepotong tembaga. Orang Yehuda mempunyai banyak harta benda. Aku akan memberikan kekayaan itu kepada orang lain. Orang lain tidak usah membelinya karena Yehuda mempunyai banyak dosa. Umat berdosa di setiap tempat di Yehuda. Hai orang Yehuda, Aku akan membuat kamu menjadi hamba musuhmu. Kamu menjadi hamba di negeri yang tidak pernah kamu tahu. Aku sangat marah. Murkaku bagaikan api panas dan kamu akan terbakar. Tuhan, engkau mengenal aku. Ingatlah aku dan peliharalah aku. Orang-orang telah melukaiku. Berikanlah hukuman terhadap mereka setimpal dengan perbuatannya. Engkau sabar terhadap mereka. Tetapi jangan binasakan aku ketika engkau bersabar terhadap mereka. Ingatlah aku. Ingatlah akan penderitaan yang kuderita demi engkau. Perkataanmu datang kepadaku dan aku memakannya. Itu membuat aku sangat bahagia. Aku gembira disebut menurut namamu. Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak pernah duduk bersama orang banyak yang suka menertawai dan menghina. Aku duduk sendirian sebab pengaruhmu terhadap aku. Engkau telah memenuhi aku dengan murka terhadap yang jahat di sekelilingku. Aku tidak mengerti mengapa aku terus disakiti. Aku tidak mengerti mengapa luka aku tidak sembuh dan tidak dapat disembuhkan. Ya Tuhan, semoga engkau telah berubah. Engkau seperti sumur air yang telah menjadi kering. Engkau seperti sumur yang airnya telah berhenti mengalir. Kemudian Tuhan mengatakan, Yeremia, jika engkau bertobat dan kembali kepadaku, aku tidak akan menghukummu. Jika engkau bertobat dan kembali kepadaku, engkau akan melayaniku. Jika engkau mengatakan yang penting dan bukan kata-kata yang tidak berguna, engkau dapat menjadi juru bicaraku. Orang Yehuda harus bertobat dan kembali kepadamu, tetapi engkau jangan berubah menjadi seperti mereka. Aku akan membuat engkau kuat. Mereka akan berpikir bahwa engkau kuat seperti tembok tembaga. Mereka akan memerangimu, tetapi tidak dapat mengalahkanmu, sebab aku bersamamu. Aku menolong dan menyelamatkanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyelamatkan engkau dari orang jahat. Mereka menakuti engkau, tetapi aku menyelamatkan engkau dari mereka.